Iya, sedikit banyak ngaruh lah pasti ke penghasilan, cuman Alhamdulillah namanya rejik Bagaimana nih Meli, sekarang operator shop sudah mulai tutup nih dari kainnya saya yang pernah melakukan bisnis itu seperti apa sih? Iya, sedikit banyak ngaruh lah pasti ke penghasilan, cuman Alhamdulillah namanya rejiki pasti ada aja Allah bukain dari jalan yang lain Dan memang dari awal kan aku juga udah tau, maksudnya udah ngitung gitu bahwa kita gak bisa ngandelin sumber penghasilan itu dari satu sumber aja Jadi harus memang dipersiapkan dari beberapa titik gitu, jadi ketika ada yang bermasalah nih satu, gak terlalu mempengaruhi kehidupan kita Jadi Alhamdulillah masih adalah sumber penghasilan lainnya masih bisa live di toloren, kayak gini malam ini kan aku mau live ntar, live di tiktok juga kan Cuman karena belum ada keranjang kuning jadi sementara ini dibaruhin semua live shop di live IG gitu-gitu Terus sama ada bisnis juga gitu, jadi ya mahamdulillah arsunya jalan benar-benar bisnis aku jalan lancar Namanya biasanya dapet konser dari tiktok itu berapa sih saat ini? Oh gak boleh kasih tau, itu rasa dapur Nah Mas Cita agak kecewa juga gak sih Kak Mas Cita yang tadinya penghasilan yang utama nih sebagai seorang tiktoker sekarang akhirnya ditutup gitu aku nih Dari kainan sendiri mungkin harus beralih ke tempat yang lain gitu Iya, ya rasa sedih mah pasti ada karena kan dari yang aku belum kenal tiktok sama sekali ya Terus jadi tiktok tuh jadi yang perdana lah istilahnya salah satu sumber penghasilan yang perdana yang pertama kali Ketika aku survive kemarin terus tiba-tiba gak ada ya sedih kayak langsung flashback memori gitu lah ke awal-awal cari uang di tiktok Tapi kamu setuju gak sih sebenernya ditutupnya tiktok shop tapi kamu ya memang mencari pekerjaannya disitu gitu Iya, kalau untuk ditutup sama sekali aku sih kurang setuju yang sangat menyayangkan Karena kan disitu kan dibanding dengan yang merugi lebih banyak yang mendapatkan keuntungan Jadi sama kayak kita menjelukkan perkara-perkara dari bukan sekedar kayak benar atau salah Tapi lebih banyak yang mana mudorotnya atau maslahatnya gitu kan Lebih banyak yang gak gunanya atau lebih banyak manfaatnya gitu kan Lebih banyak yang untungnya jadi ya kita harus pertimbangkan juga lah dari sisi itu Jadi yang harus diperbaikin itu ya regulasinya mungkin supaya bisa mengakomodir semua pihak gitu ya Memang tidak ada, tidak akan pernah bisa kita menyenangkan semua orang ya Cuman setidaknya kalau regulasinya bisa kita, bisa kita formulasikan gitu ya biar supaya adil gitu buat semuanya Ya itu akan lebih baik, jadi bukannya kayak kita gak suka sesuatu langsung kita tiadakan Tapi gimana caranya supaya kita ini bisa membuat sesuatu ini nih yang tadinya kurang baik bisa jadi lebih baik gitu Jadi kamu bilang ada flashback pas bekerja di Tiktok di Tiktok, terus ditanya gimana sih flashback seperti apa? Ya kan awal aku muncul kan cari uangnya di Tiktok Berdananya kan sama dokter Icah Jadi ya sedih lah begitu Tiktok diadakan Tiktok Shop ya Untuk masif karyawan yang bekerja sekamah kamu sekarang bagaimana? Aku masih mengikuti kamu dengan Tiktok ini atau bagaimana? Masih kebetulan dari yang operator Tiktok aku kan dia juga manajemen aku kan Jadi ya mau kemana doi? Udah kontrak Gitu Berarti kan berarti ini sekarang kakak selain ini berarti banyak tawaran-tawaran ya? Gak hanya Tiktok doang ya? Betul Alhamdulillah Tapi kalo misalkan katanya mau rujuk itu Betul gak sih kak? Karena Tiktok ini ditutup jadi akhirnya pengen rujuk kembali bersama Firgun Tapi kalo rujuk itu kan salah satu sumber alasan orang menjadi rujuk itu kan Karena kan dua belah pihak sama-sama menundukkan ego Jadi kalo cuma setiap doang kan gak bisa Gak bisa kita mengandalkan caranya penghasilan bermasalah atau gimana Karena kan kita ini jalanin hubungan bukan cuman transaksional bisnis gitu Jadi ya agak berat kalo misalkan kayak gitu cuma setiap pihak doang Berarti dari Kak Inara sendiri akan melanjutkan ke pengadilan ini atau akan berakhir? Ya proses hukum sudah berjalan ya kita cukup ikutin aja sebagai warga negara yang tak hukum Itu aja sih Untuk proses sidang cerainya apa lagi sih kak yang Andi laluin? Setelah besok ini sidang untuk saksi ahli dari kedua belah pihak Kak Inara dateng? Insya Allah Mungkin saksi ahli dari ahli apa gitu? Ya ada dari yang di ini hukum Islam Ada dari apa namanya untuk psikiater Yang di mental awareness gitu-gitu harus dijelasin kan Sama ahlinya gak bisa sembarangan kita yang ngasih kesaksian gak yang sesuai dengan fieldnya kita Tapi kalo yang akan berdamai dengan danteng dan juga Kau yang bawa aja di waktu itu di kode itu Maksana gak atau bagaimana? Walau walau kalo itu Karena yang pertama kali melakuin apa? Ya dari pihak tiga ya Tapi Kak Inara akan ngomong kami teman gak untuk hampir gue sendiri gitu? Ya pasti lah maaf Kondisi anak sekarang mau gimana? Kondisi anak kamu bilang sehat lagi pada sekolah ya mesti gini Jadi udah ada kesibukannya masing-masing Apa Kak Apir? Kak Apir kan masih menyanggupkan Kenapa yang diberikan oleh Kak Inara? Sebenernya dari sejak awal kan yang ditandatangin di atas perjanjian itu kan Sebesar 40 ya Kayaknya itu udah menjadi rahasia umumnya semua orang juga tau Cuman yang dia sanggupin ya 20 ya Harapannya ya bisa bertambah rejeki beliau supaya bisa ditambah lagi datang anak-anak Terima kasih sudah menonton!